Intro Menjelang berakhirnya operasi zebra lancang kuning, Satlat Nas Polres Kuan Singh telah menindak ratusan pelanggaran. Namun demikian, dalam operasi zebra lancang kuning ini, Satlat Nas juga membagikan helm kepada pengendara motor sebagai sosialisasi keselamatan sejak dini. Ada tujuh pelanggaran yang menjadi sasaran pelaksanaan operasi zebra lancang kuning 2022 yang pelaksanaan hingga 16 Oktober mendatang. Dalam pelaksanaan operasi zebra lancang kuning tersebut, berbagai pelanggaran ditemukan baik itu tidak menggunakan helm, safety belt, hingga tidak menggunakan nomor tanda kendaraan. Hingga hari ini jelang berakhirnya operasi zebra lancang kuning pada 16 Oktober mendatang. Satlantas Polres Kuantan Singh ini telah menindak ratusan pelanggaran. Saya sampaikan kepada masyarakat, guna untuk operasi zebra ini adalah menekat luka, kecelakaan fatalitas laka lantas. Karena di Kuantan Singh ini sering kecelakaan roda 2 tetap di India dunia. Jadi dengan adanya operasi zebra ini bisa menekat luka, kenangka, fatalitas laka lantas. Jadi semenjak operasi zebra ini tidak pernah terjadi lagi namanya laka lantas. Petugas kepolisian mengajak masyarakat untuk bersama-sama mematuhi peraturan berlalu lintas saat mengendarai kendaraan. Dari Kebupaten Kuantan Singh ini, Defenderawan melaporkan. Terima kasih.